Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Karena memang perjalanan menjelang 4 tahun ini Partai Nasdem telah mendapatkan berbagai ujian yang memang dihadapkan kepada partai ini Ujian yang memang dihadapkan sekaligus merupakan tantangan kepada kader partai Nasdem ini Apakah memang partai ini masih bisa untuk survive, masih bisa untuk bertahan, masih bisa untuk bergerak, masih bisa untuk lebih hebat lagi ke depan Itulah tantangannya kepada kita semuanya Itulah tantangannya kepada kita semuanya Tantangan itu bukan pada pribadi yang namanya ketua umum ini Seorang yang namanya Surya Palo ini bukan hanya kepada Bung Surya Tapi lebih daripada 10 sekian juta anggota partai Nasdem di seluruh Tui Persana Indonesia ini Tantangan itu dihadapkan kepada kita Apakah kita memang masih konsisten Masih bisa tetap berpegang teguh, berdiri tegak, dan tetap memusungkan dada memandang ke depan Dengan penuh keyakinan menyatakan Nasdem tidak tergoyahkan Nasdem tidak tergoyahkan Oleh segala macam rintangan cobaan Oleh segala macam bentuk cacian makian fitnah Nasdem tetap berdiri tegak Dan menyatakan insya Allah Sepanjang prinsip-prinsip yang didasar kepada kecintaan Untuk membangun negeri ini Kepada prinsip-prinsip yang memang ingin dipertahankan Untuk membangun Berpikirnya masyarakat yang lebih baik Di dalam menghargai Bagaimana itu titah citra kita proklamasi keberdekaan Nasdem tidak ingin bergeser sedikit Inilah kita Kenapa kita menempatkan tema sentral utama misi dan visi partai kita Kita katakan kita lah Partai yang memang mempersiapkan diri kita untuk membawa apa itu gerakan perubahan Restorasi Indonesia Sesungguhnya lah kita memahamin Bahwa saya pepikiran-pemikiran Di dalam bentuk Politik gagasan yang kita canangkan Politik gagasan yang kita tawarkan Tentu untuk menjalankannya itu tidak semudah Menulisnya di atas kertas Tidak semudah untuk berbicara Bahwasannya itu selangsung otomatis Akan terwujud Dibutuhkan energi besar Dibutuhkan kemampuan yang hebat Dari waktu ke waktu Dibutuhkan dekat Semangat Konsistensi Pengorbanan Waktu Tenaga Pikiran Bahkan mungkin harta Untuk mengujudkan citra itu besar itu Saudara-saudara semuanya Dan yang tidak kalah pentingnya lagi Kita akan menghadapi apa itu yang namanya Godaan Apa itu yang namanya godaan Karena kita adalah hidup di dunia yang fana ini Kita bukan hidup di akhirat Kita masih hidup di bumi Di dunia yang fana ini Artinya apa Kodrat kita sebagai makhluk Allah Memang secara kodrati kita itu tidak ada yang sempurna Tidak ada siapapun di antara kita yang sempurna Mau pemimpin besar kita yang mendaulin kita Proklamator bangsa ini apakah dia sempurna Saya katakan proklamator pun tidak sempurna di negeri ini Apalagi kita Apalagi kita Maka ketidaksempurnaan itu memang adalah kodrati Tetapi Kewajiban kita adalah Berupayalah membuat Sesuatu Yang lebih mendekati kesempurnaan Itulah yang paling maksimal kita berserifkan Kesilapan Kesalahan Dosa Adalah merupakan hak Bagi kita sebagai makhluk yang tidak sempurna ini Tapi bangkitkanlah kembali Nawah itu menurut Islam Kembalilah kejati diri Kembalilah kepada niat baik Dan itulah yang kita harus jalankan Kalau kita Merakuin Hidupan yang tidak sempurna ini Maka perjuangan di dalam membawa gerakan perubahan restorasi Indonesia ini Menghadapi godaan kepada kita Kadang kita harus berpikir Kenapa begini beratnya misi yang mulia ini Misi yang begitu mulia Yang begitu baik Untuk membangun bangsa ini Kita berhadapan dengan tantangan Pikiran-pikiran mereka yang serba terjeba pada pikiran-pikiran yang pragmatis Semuanya mau pokoknya harus diselesaikan saat ini Berapa harganya Cocok harga Angkat barang Itu yang terjadi di sekitar kita Inilah pragmatis transaksional yang terus-menerus Memakai topeng demokrasi Tetapi dibalik sistem nilai demokrasi ini Sebenarnya Disana ada manipulasi-manipulasi yang tersembunyi Jadilah sesuai dengan moralnya Pancasila Nasdem ingin melawan ini Bosan dia dengan tata-tata kehidupan yang berkeliraku seperti ini Kita mau mendobrak ini semuanya Kita mau dobrak ini Kita mau dobrak ini saudara-saudara semuanya Kita mau dobrak ini apa yang namanya? Kemudafikan 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 itu yang kita mau dobrak Kita mau Marilah kita bersikap lebih Jujur pada mata hati Kata hati kita Dan akal sehat kita Letakkanlah semua permasalahan itu Pada proporsinya Yang sebagaimana mestinya Jangan Jangan pura-pura baik Jangan pura-pura orangnya itu bagus Jangan menganggap tidak pernah bersalah Jangan lempar batu sebuji tangan pada Nasdem Nasdem tidak mudah untuk terkalahkan oleh perbuatan-perbuatan yang memang Merugikan kehidupan sistem demokrasi kita Yang kita miliki bersama saudara-saudara Inilah Yang saya perlu tekankan pada saudara-saudara Memang Kalau kita namanya tadi yang saya katakan Ya Kodratnya sebagai mahluk Allah Ya memang tidak memiliki kesempurnaan Terus dihujat Terus dituding Terus diunjung-unjung Terus dikatakan salah Salah Dipaksakan salah Eh tunggu dulu Kita juga punya Batas kesabaran Apa betul itu? Betul Nasdem punya batas kesabaran Betul Betul Kita punya batas kesabaran Kita mau kita hidup berdampingan tangan Bergandengan tangan Bau-membau Lebih memprioritaskan bagaimana masalah kebangsaan Tantangan kebangsaan yang ada di depan mata Pria kita yang hebat Tantangan yang hebat ini Rakyat yang masih menderita Ekonomi kita mesti cumpang cambing Carut-marut Mereka belum hidup dengan kesejahteraan yang cukup Ininya harusnya kita menjadikan prioritas utama Bukan dengan melembarkan sirip dan kikianat Saudara-saudara semuanya Kita mengajak semuanya Pakailah mata hati Kata hati Pentingkanlah prioritas bagaimana Kepentingan rakyat banyak ini Penegakan hukum Saya katakan berulang kali penegakan hukum Nasdem tidak mau berada di posisi nomor dua Kita mau di barisan yang paling berdepan Nomor satu itu Nasdem dalam upaya penegakan hukum negeri ini Tindak yang salah itu Hukum yang seberat-beratnya Kalau memang salah hukum Tapi jangan coba-coba politisasi hukum Saudaraku Itu Nasdem akan marah Jangan coba-coba permainkan hukum Jangan coba-coba hukum menjadikan komoditas Nasdem akan marah Saudaraku sebuahnya Inilah yang kita harapkan Maka sebagai partai baru Dia telah menambatkan Perhatian yang luar biasa Dari seluruh kekuatan institusi partai-partai politik Yang ada di negeri ini Kita bersyukur ini Tetapi ini juga merupakan tantangan bagi kita semuanya Para kader Nasdem Kalau para kader ini memang kadernya bukan Memang otot kawat tulang besi Kalian itu bukan kadernya mulut Kalian itu kadernya kader kerupuknya akan cair Partai ini akan tenggelam segera Saudaraku semuanya Tapi kalau kalian betul-betul pada diri kalian Nawah itunya Tekat dan semangatnya Hati dan jiwanya kalian mengatakan Memang aku yakin Bahwa senyap politik Jagasan Gerakan perubahan restorasi Indonesia Yang harus berlanjut Apapun risikonya Insya Allah kita akan tampil Sebagai juara hebat Ke depan lagi Inilah harapan saya sebagai ketua umum Maka pertanyaannya kepada kalian semuanya Apakah kalian siap? Apakah kalian siap? Siap Siap Itulah yang membesarkan hati saya sebagai pimpinan kalian Inilah harapan ini Kita akan bergerak terus Pilkada serentak yang pertama kali dilaksanakan Pada tahun 2015 Insya Allah pada 9 Desember yang akan datang Bolehlah kita berharap Nasdem Parti mudah Tapi hasilnya bukanlah hasilnya mudah Parti 4 tahun Tapi hasilnya bolehlah Insya Allah Walaupun diterpah oleh berbagai rintangan Tantangan halangan Satu hal yang pasti Tingkatkan puas padaan Mintalah kepada yang sama pencipta Niat baik Akan tetap Dibendapatkan hasil yang baik Saya instruksikan kepada seluruh kekuatan Partai Nasdem di Jawa Timur ini Untuk mengeluarkan seluruh energinya secara optimal Mau benar-benar membantu pemenangan Calon-calon Para bupati dan wakilnya Wali kota dan wakilnya yang dicalonkan oleh Partai Nasdem Untuk menang pada tanggal 9 Desember yang akan datang Ini instruksi saya Dan insya Allah Setelah 9 Desember nanti Kita lihat kembali hasilnya Mungkin kita Seperti pepatah menyatakan Kalau ada sumur di ladang Bolehlah saya menumpang mandi Kalau ada umur yang panjang Bolehlah kita bertemu lagi Selamat pada kita semuanya Saya yakin dan percaya Kaderku Kalian adalah kader-kader Yang bisa kubanggakan Untuk tetap membawa terus gerakan perubahan restorasi bangsa ini Selamat berjuang Nasdem 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 Terima kasih